Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tariqah Bani Alawi Secara bahasa kata Tariqah dapat diterjemahkan jalan atau tradisi Kata Bani berarti keturunan atau keluarga Sedang Alawi satu marga yang berasal dari Imam Alwi Ibn Ubaidillah Ibn Ahmad Al-Muhajir Jadi Tariqah Bani Alawi itu adalah metode Atau tata cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Yang dilakukan oleh kaum Alawiyin Yang berakidahkan al-sunnah wal-jamaah berfigikan syafi'i Munculnya Tariqah ini tidak lepas dari hijrahnya Al-Imam Ahmad Ibn Isa Pada tahun 317 Hijriah dari kota Basra, Irak ke Hadramud Hijrahnya beliau saat itu demi menjaga keluarga dan pengikutnya Dari aliran-aliran sesat yang sedang marak saat itu Seperti aliran Syiah, Karamitah dan lainnya Al-Imam Ahmad Ibn Isa rahimahumullah Sejak saat itu dikenal dengan sebutan Al-Muhajir Dan selama di Hadramud, beliau rahimahumullah Mengamalkan dan mengajarkan akhlak tasawuf Pada keluarga dan para pengikut dan pencintanya Tariqah ini diwariskan secara turun-temurun oleh keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir Al-Imam Ahmad Al-Muhajir mempunyai putera bernama Ubaidillah Dan dari Ubaidillah rahimahumullah ini Lahirlah tiga anak yaitu Basri, Jadi dan Alwi Karena keturunan dari Basri dan Jadi terputus Maka semua keturunan dari anaknya Ubaidillah kembali kepada Alwi Maka sejak saat itu Anak keturunan dari Alwi ini disebut Bani Alawi Sanat keilmuan tariqah ini sangat jelas Berasal dari Al-Imam Al-Siyyid Alwi Ibn Ubaidillah Ibn Ahmad Al-Muhajir Ibn Isa Al-Nakib Ibn Muhammad Al-Nagib Ibn Ali Al-Ureydi Ibn Ja'far Al-Sadiq Ibn Muhammad Al-Bagir Ibn Ali Zainal Abidin Ibn Imam Hussain Ibn Fatimah Binti Rasulullah sallallahu alihi wa alihi wa sallam Sedang yang mempopulerkan tariqah ini Yang mengenalkan tariqah ini adalah Al-Imam Muhammad Ibn Ali Ba'alawi Atau yang dikenal dengan Al-Fagihil Mugaddam Yang dilahirkan pada tahun 574 Hijriah Dan wafat pada tahun 653 Hijriah Beliau yang membangkan Bentuk dan tata cara dan praktek tasawuf Kaum Bani Alawi Yang akhirnya disebut dengan istilah tariqah Ba'alawi Walaupun para pendahulu sebelum Fagihil Mugaddam Telah mengamalkan jalan tasawuf ini Tetapi pada masa itu Belum dikenal dengan nama tariqah Ba'alawi Ada pun ajaran dasar dari tariqah ini Ada lima Yaitu ilmu Amal Warak Khauf Dan ikhlas Dan bagi siapa saja yang sudah mengamalkan Lima pilar ini Dan mengamalkan amalan-amalan dan tradisi Serta wasiat dan wirid Dan juga mengikuti jejak langkah ulama dari Bani Alawi Maka dia sudah termasuk dalam lingkaran tariqah Bani Alawi Walaupun tanpa dibayat terlebih dahulu Semoga Allah SWT selalu memberikan Taufik dan hidayahnya untuk kita semua Agar tetap istiqamah Dan berjalan di jalan yang mendekatkan Pada ridha dan surga'anya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton